Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk para fan-fan Lesti Lover, B-Lover dan Lesti Love Lover Gimanapun Anda berada Bahasi bersama Abang Mimin yang selalu memberikan sebuah informasi dan kabar teraktual Dari Lesti Kejurah dan Rizky Bilar di hari ini Tampaknya ya adegan ranjang dari Rizky Bilar dengan Valerie Menjadi sebuah polemik dari para netizen Akhirnya Lesti Kejurah dan Rizky Bilar buka suara Namun sebelum kita kupas dan kita bahas Benya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar dan informasi yang pertama dan teraktual, tajam, dan terpercaya Tentunya bakal bakal mensajikan dan berikan untuk para sahabat Lestlarni Yang pertama disini yaitu ada si Arsi yang tampaknya sedang membaca sebuah ayat suci Al-Quran Di belakangnya ada si Raja disitu melihat ya Akankah si Raja ini jatuh hati dan jatuh cinta dengan suaranya si Arsi J.J. ya liat-liat si Raja ini Biar otaknya kehipnotis tuh si Raja ya Agar si Raja itu cepat sadar dan bisa dirukyah Arsi dengan siapa ya Raja masih pakai plaster tampaknya risana nih para sahabat ya Keliatannya ini dengan temannya nih Si Bi Sumi ya Enggak sih ya Itu sebelahnya si Arsi Sepertinya iya ya para sahabat ya Kayaknya biar dipentokin dulu pun tantrumnya Nanti juga nyesel sendiri si Raja Tega pun ya Raja yu ya jangan deket-deket si Arsi ya Nah daripada kumat si Arsi Biar deket sama yang baik-baik aja Iqbal aja adem nih Pokoknya si Arsi ini Sementara ya deket sama yang baik-baik aja dulu ya Nanti kalau tantrumnya kumat bisa bahaya Kemudian ada salah satu komentaran dari para netizen ataupun warga net disini Sebenernya PU-nya itu Arsi apa si Rani ya Lucu nih lama-lama ceritanya seperti itu nih Arsi tapi dibikin sengsara entah sampai kapan episode menjelang tamat Hiii Biasa ya entar happy endingnya di ujung-ujung mau end katanya Bener nih malesen banget nih Tampaknya banyak sekali ya para netizen dan warga net disini Sudah gelisah ya akan kehadiran si Raja itu Belum baik juga sama si Arsi Belasan dari si Bilar nih para sahabat ya Katanya skip-skip aja nih Awalnya ya Raja mati Tampaknya seneng banget nih ya Kalau perannya si Raja itu sengsara Iya ya sakarap murah maksani ngenilai ur Ngenilai kok dari cupilkan seuprit saja nih Ada sepilan sedikit dari Rizky Bilar di hari ini Kemudian next ada sebuah kabar menarik lainnya nih para sahabat ya Gak apa-apa nih galak ya Juga asal peyuk-peyuk rani mulu Kesel tau nontonnya nih Kemudian males pak kenapa nih endingnya seperti itu nih para sahabat ya Tampaknya disini para netizen dan warga net tidak suka ya Karena ada sebuah adegan ranjang dari Rizky Bilar Ataupun dari si Valery Males pak kenapa sih harus ada adegan ranjang katanya Nonton aja dulu ya gak usah langsung beramsum sini Dikira dialognya begitu terus adegannya Kayak tokek kawin nih kata Rizky Bilar Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Rizky Bilar Kepada para netizen nih tentunya nih para sahabat ya Ini series dari awal Memang sudah diset 70 episode ya Belum ada perubahan sampai sekarang Di dalam sebuah cerita biasanya ada sequence Yang terdiri dari beberapa fase Yang di dalamnya ada beberapa konflik cerita Jadi ya bisa di ujung-ujungnya happy ending nih Buat si karakter utamanya butuh yang namanya setup nih Kalau mau lihat realnya kita ya silahkan nonton aja vlog kita nih Karena kalau di series ini kita ya bener-bener memainkan karakter yang berbeda Jadi ya maaf ya kalau di luar ekspektasi anda nih Jadi ya kalau anda tidak suka atau tidak sesuai ekspektasi anda Tinggal skip aja gak usah menggiring orang lain untuk melakukan hal yang kau lakukan nih Nih para sahabat ya Untuk para sahabat netizen di luar sana tentunya Diberikan sebuah peringatan dari Rizky Bilar ya Agar kita semuanya cukup bersabar dan nikmati saja alur ceritanya Dan juga insya Allah endingnya bakal bahagia Itulah yang dijanjikan oleh Rizky Bilar kepada kita semua nih Terkait adegan ranjang itu ya Kata Rizky Bilar itu nonton saja dulu ya Siapat itu adalah tidak sesuai dengan kosa kata atau obrolan dari yang ada di cuplikan Dari trailer sinetron aku mencintaimu karena Allah di hari ini Makanya aku sekarang tobat ya jadi sutradara dadakan capek diserang terus nih katanya nih ya Pokoknya ikutin saja alurnya kita dukung saja ya karya-karya dari Rizky Jura ataupun Rizky Bilar Terlebih ya apapun yang dilakukan mereka itu hal yang tidak sebenarnya yang terjadi di dunia nyata tentunya nih Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Min sampaikan Bang Min akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sampai jumpa